Halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue Giovan Itobie dan kali ini gue ada di showroom firman motor untuk ini dia, motor yang spesial langka juga Suzuki Adres 2016 dan kondisinya masih sangat mulus, sangat bagus, kece banget ini kayak baru dari dealer dan kita lihat langsung review kondisi kali ini Suzuki Adres 113cc 2016 detailnya kayak apa, harganya berapa coba mulai kita cek dari depan sampai ke belakang dan gue jelasin sedikit juga spesifikasinya karena kita belum pernah review juga Suzuki Adres ini oke, let's go nah guys, untuk bagian depan kita langsung lihat kondisi dari depan aja, warna putihnya masih bagus banget mulus, hampir gak ada lecet makin ya jadi glossnya juga masih dapet ini warnanya semi-dove, jadi dia gak berkilau tapi gak gurem juga, jadi semi-dove nah untuk sparkboard, di bagian sini mulus gak ada bukas nyusruk-nyusruk atau nabrak pengendara depan dan bahan kondisinya masih sangat bagus tuh liat nih, kulirnya masih tebel dia pake Michelin City Grip Pro dan ukuran standarnya itu kan 80x90 ya sekarang tetep pake ukuran standar juga ring 14, velgnya sudah cash wheel ini cash wheel Suzuki, bagus juga ya disini, kiri kanan tuh seimbang gak kayak Honda kanannya bolong, kirinya nutup Honda lagi, sorry ya oke, untuk velgnya sendiri menurut gue ini kesan aerodinamis dan sportynya juga dapet banget di depan ada, bagian kanan ada tromol yang menghubungkan ke kabel speedometer jadi kabel speedometernya di depan karena ini kabel speedometer belum ada mungkin lagi dipesen ya jadi nanti kalau udah lengkap dijual jadi fungsinya bakalan jalan semua ini tutup pencilnya juga gak ada nih, kosong nih pengremanya tidak ada mereknya polos kalau gak salah Bybre atau Nissin tapi ini kepolosan, gak ada mereknya di kaliper piringannya masih sangat bagus ini gelombangnya tipis jadi bener-bener masih rata rapih dan desain dengan piringannya juga lumayan oke ya jadi gak terlalu polos kayak Honda Honda mulu ya, udah kayak NMAX lah ya kayak NMAX ini masih ada desainnya dan untuk bagian deck sini sparkboard itu tertutup gak kayak motor-motor Matic yang ada air flow-nya ini beneran tertutup jadi kalau pernah angin tuh bakal nahan dia terus untuk klakson ada di bawah kanan sini biasanya kan kalau Matic-Matic ada di sini di sini, ini di bawah sini ada juga beberapa yang di bawah untuk lampunya dia full bohlam aslinya juga full bohlam tapi ini dari ganti LED kita lihat nanti di viralnya sorry gue lupa bohomik semoga soalnya kedengeran dan jelas untuk lampu sen di atas dan senjanya T10 di bawah sini semua bisa kita ganti dengan LED dan bukanya gampang banget tinggal dicopot dari sini doang nah ini tinggal diputer tek, copot untuk overall kondisi depannya masih sangat bagus logo Suzuki-nya juga embossed gini dan muncul lagi-lagi kayak Honda yang ditaruh di balik plat nomor jadi gak kelihatan gitu nih motor keluar mana gitu kayak karisma gua gua juga pake Honda jadi aman ya kalau misalnya gua kritik sedikit nah ini untuk Suzuki ini keren ya di sini jelas banget logonya erok juga sih erok agak ketutupan plat nomor tapi masih kelihatan nah untuk overall bodinya mulus dan di bagian headlampnya sini juga warna catnya masih rapih ini kayaknya repaint clear ya untuk putihnya masih bagus banget dan untuk warna micanya bening tanpa ada pecah tanpa ada retak jadi ini fungsinya masih sangat bagus coba kita nyalain sedikit nih ya itulah ini Suzuki udah semi DC ya jadi walaupun mesinnya gak nyala kita bisa nyalain lampunya sama lah kayak Honda Vario sekarang oke kita lihat langsung bagian stanknya nah bagian stank kita lihat bagian hand gripnya udah pake kitako ini yang gua pake juga di Suzuki semuanya sama dan ini kalo udah lama dia bakalan pudar dan warnanya agak kuning coklat hitam gini jadi agak kotor lah istilahnya dan bandul kiri kanan pake yang chrome ini off the market juga nih hand gripnya masih original hand gripnya masih original kiri kanan saklar ini mirip pake punyanya Charisma X sama ya jadi sejenis lah ini juga mirip sama Charisma tapi yang untuk saklar klasan ini panjang dia modelnya kiri kanan tuh panjang banget ini ada electric shutter ini ada dummy doang ini bisa diisi hazard kali ya ini sebenernya kayaknya saklar on off lampu cuman ini ditutup jadi bolong ditutup untuk bagian gasnya ini enteng banget loh gasnya tuh enak banget jadi kita akselerasi throttlenya tuh enteng untuk spion ini asli Suzuki mirip-mirip sama Mio ya Mio Sol Mio Karbu dan untuk fungsi kelengkapan semua masih ada nyala dan kayak saklar-saklar ini masih rigid juga masih enak dan bagian speedometer langsung kita lihat nih ini speedometernya odometernya di angka 19.000 km ada check engine senenya menyatu di bagian tengah dan bensinya di bawah ini high beam semua dilengkapi dengan panel instrument analog full nah kayak gini kita-kita nyala semua kan tuh senenya nyala dan ini high beamnya nyala mantep lah oke guys untuk bagian akomodasi si Suzuki adres 113 cc kita lihat dari depan lacinya ini besar-besar lihat nih kiri-kanan tuh seimbang ini ada contohnya gak ya kita masukin apa ya ya pokoknya ini gede ini botol minum 600-800 ml bisa kiri-kanan dan yang kanan ini ukurannya sama ya kalau kita lihat nih tuh sama-sama besar jadi gak nanggung kayak Yamaha dan Honda kan biasanya kalau bikin laci kirinya gede karena sempit hampir gak kepake gitu kalau Suzuki ini enak kita bisa nyimpen dan untuk bagian tengah bisa dikasih gantungan kayak gini aftermarket ya dan kita bisa naruh misalnya tas gantungan belanjaan yang gak mau ditaruh jok kita bisa gantung disini jadi kalau kalian misalnya buat kerja harian yang bawa laptop tas kayak gue nih tasnya tas game block kalian bisa taruh sini aman dan gak penggel punggungnya oke untuk buka bagasinya enak banget tinggal di click gini aja sama kayak Yamaha Mio Soul GT terus MX King sama-sama lah untuk bagasinya ini 20, sekian liter beda 3 liter sama Yamaha N-Max ini yang bodinya sebongsor ini 23 liter dan ini bodi sekecil ini berat motornya cuma 97 kg dia punya bagasi 20 liter jadi fungsional banget helm masuk pastinya dan jelas hujan sendal jepit apalagi musim hujan kayak gini kan itu masuk semua di bawah joknya ini tanknya juga besar tanknya lebih besar dari ini tanknya ini 5,2 liter kalau air kan 4,7 liter jadi ini cerah tumbuhnya juga pasti jauh banget apalagi mesinnya 130 cc dengan tenaga yang nanti akan kita bahas oke untuk bagian sini kita lihat ini seperti karpet ya tapi ini decknya decknya tuh detailnya bagus ada krum-krumnya disini disini jadi kalau kita lihat sekilas itu kayak karpet dia nyatu sama decknya nah untuk bagian pijakan poin bonceng dia masih pakai besi jadi kalau pakai sepatu yang tipis kayak adidas nmd nmd1 itu kan tipis banget tuh sepatu nah nginjek di pijakan adres ini enak gak takut robek bawahnya kayak ini kan kalau nmx besi motor-motor sekarang tuh rata-rata besi nginjek tuh rasanya beda ini enak dan masih ada kickstarter juga jadi motor ini 2016 fi udah injeksi cc-nya 213 kita langsung bahas mesinnya kayak gimana tau ya cuy untuk mesinnya kita bahas sedikit tentang mesin susuki adres ini ya gue gak terlalu terlalu banyak ya tapi yang gue tau ini mesinnya 113 cc dengan liat ya intake udaranya ini besar sekali kayak nmx tuh mirip-mirip panjangnya kalau honda beat yang kompetitornya lah honda beat terus kupi ya agaknya beda sih tapi ini secara intake ini besar jadi lebih powerful makanya tenaganya itu bisa disetara 9,3 hp cc-nya 113 itu sama kayak tenaganya vario 125 atau supra x125 untuk cvt-nya dia covernya warna silver dan ini langsung besi aluminiumnya jadi ruasanya juga kokoh solid dan ini warnanya silver jadi kalau kalian gak cuci motornya ini kelihatan kotor dan terus ada kickstarter juga disini terus untuk bagian oligardan dia kecil ya 90mm rata-rata motor di pasarnya 100 120 vario 120 aerocallt 150 ini cuma 90mm kalian udah bisa isi oligardan jadi harganya lebih terjangkau rem teromol belakang dan velgnya sama sama depan dia merek dari jr185 apa ini gue pernah tau kodenya bybray udah jwl juga sertifikasi jadi velg ini sudah jwl apa udah kokoh lah solid dan untuk ban belakang dia pake miselin city grip pro juga 90x80 ring 14 yang kondisi ban ini pemakaian setahun lebih masih bisa ini ban nya mahal lagi depan belakang oke standarnya ini ada kayaknya belum ada smart stand switch nya deh jadi kalo diturunin mesin nya gak mati oke sekarang kita coba dengerin mesin nya ya tapi sebelum itu kita liat nih shockbacker nya sudah pake YSS dan warna merah kayak gini ini harusnya bagus dan performan shockbacker nya masih empuk sih jadi kalo kalian misalnya mau beli bekas ini oke banget nih motor dari depan sampe belakang banyak pake miselin dan shock nya YSS terus juga udah injeksi apalagi tenaga mesin nya cukup banget buat harian oke cuy untuk bagian kanan kayak gini cover knalpot nya juga rasanya knalpot nya lumayan pendek bagian olie nya ini sedikit sekali ya 650 ml doang jadi menurut gue untuk bagian oli ini efisien banget gardanya juga cuman 90 ml kalo kalian perawatan motor ini pasti budget nya hemat banget apalagi bensin nya bisa pake pertalit karena kompresinya 9,4 banding 1 tank nya 5,2 liter itu pertalit 52 ribu udah full tank bisa jarak tempuh tuh berapa tuh nanti kita liat average nya ya nah untuk bagian kenalpot warna hitam polos warna hitam doff dan bagian kanan kosong disini gak ada arm nya kayak metik-metik konvensional biasa jadi kalo kenyopot ban lebih gampang gak kayak NMAX nih nyopot ban harus nyopot kenalpot dulu bagian kanan sini ini kalo keliatan ya dinomot shutter nya langsung keliatan sama coil nya jadi kalo saran gue kalian tutup dulu ini pake karet biar lebih aman dari air terus untuk kebagian belakang lampu-lampunya bohlam nah ini sen nya ada 2 ini sen nya 2 ya bang kayaknya kalian tau langsung aja tulis di komen di bawah ini gue bingung sen nya ada yang nempel ada yang model gantung juga dan ini ada penerangan plat nomor lagi plat ponnya polos biasa oke guys untuk overall kondisi kayak gini dia plat dari Jakarta Timur cuy SNK nya bulan 6 kalinya sampe 2026 masih panjang setara 4 tahun lagi udah meternya rendah juga di 9 1900 km dan kondisinya masih cakep banget rapih ini juga adresnya pake emborsan band depan belakang aman dan harganya di 7,8 juta rupiah 2016 udah injeksi juga jadi kalo kalian langsung mau dapetin motornya mampir ke firman motor alamatnya di jalan kampung keramat kota Jakarta Timur deket Cipayung taman mini Indonesia indah yang udah baru itu deket dari situ joknya pake MBTX juga dan teksturnya masih empuk lembut dan tidak ada robek dan bolong aman semua motornya cakep banget kondisinya dengan harga 7,8 juta rupiah jangan lupa beli motor pake nama Giovanni Tobia Pakek sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.